Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube semua Jumpa lagi di Yusuf Rizal channel Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada Baik pada video kali ini saya akan membahas Permasalahan yang sering terjadi di kulkas atau pintu Permasalahannya seperti ini Kenapa sih ada genangan air Atau ada air yang muncul di bagian restroom seperti ini ya Kenapa ada airnya Sedangkan ini sangat mengganggu sekali Waktu kita menyimpan makanan di area sini Kenapa itu bisa terjadi Apa penyebabnya Nah pada video kali ini saya akan membahasnya Untuk itu simak terus video ini sampai selesai Supaya informasi yang saya samaikan bisa Bermanfaat dan bisa diterima dengan mudah ya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya Silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda Jadi ada dua penyebab yang mengakibatkan ada genangan air di bagian sini Yang pertama bisa dari pengaturan temperatur di min Jadi kalau kita sering mengatur temperatur di min Artinya kerja kompresor Kompresor yang fungsinya untuk mendinginkan ya Untuk memendinginkan Kerjanya dia akan sangat pelan Akan sangat pelan Jadi lebih banyak berhentinya ya Lebih banyak istirahatnya kerja si kompresor ini Nah waktu istirahat itu Otomatis tidak ada suplai pendinginan yang Dialirkan ke area sini ya Ke area dalam sini Ke evaporator sini Sehingga menyebabkan Bunga es yang ada di sini dia mencair Akhirnya akan jatuh ke bagian sini Dan perlu diingat juga Waktu kita mengatur temperatur di min Artinya suhu yang Diciptakan Di area kulkas Tidak terlalu dingin Tidak terlalu dingin Jika dibandingin Dengan temperatur yang med atau yang high Seperti ini ya Itu tidak terlalu dingin Yang kedua Yang menyebabkan area sini Terdapat genangan air Itu bisa terjadi karena Kondisi mati lampu yang Cukup lama Jadi waktu kondisi mati lampu Semua sistem Di kulkas itu Tidak bekerja sama sekali Termasuk si kompresor Nah waktu Tidak bekerja itu Secara otomatis Tidak ada suplai pendinginan Ke area sini Ke area evaporator Sehingga Mengakibatkan Bunga es yang ada disini Mencair Mencair dan Jatuh ke bawah sini Nanti ada lubang Nanti jatuh ke area sini Nah ini fakta Yang sudah 100% akurat ya Biasanya kalau kondisi mati lampu Apalagi mati lampu yang agak lama Pasti Disini ada genangan airnya Seperti itu ya Penyebab yang Membuat area sini ada airnya Yang pertama tadi karena Pengaturan temperatur di min Bisa dari sini juga Yang kedua Kalau disi mati lampu yang Agak lama ya Cukup lama lah Sehingga mengakibatkan Air ada di area sini Oke seperti itu Penyebab yang Membuat kulkas Di area freshroom ada airnya Semoga bermanfaat Silahkan Di share ke teman-teman Anda Atau ke media sosial Anda Supaya orang lain Mengetahui Mengetahui Info ini Dan bermanfaat Untuk semuanya Dan akhir kata Saya tutup video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati